Salam sukses! Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan yang menjadi sosok yang sangat dinanti oleh publik soal kehadirannya dalam sidang Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Kehadiran atas pemanggilan dari Mahkamah Konstitusi ini bersamaan dengan tiga Menteri Jokowi lainnya yaitu Muhajir Effendi sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kemudian Air Langga Hartarto sebagai Menteri Perekonomian dan Tri Risma Harini sebagai Menteri Sosial. Dan ini bersama dengan tiga Menteri tersebut Sri Mulyani dipanggil untuk menjelaskan hirup pikuk penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilihan Presiden tahun 2024. Dan kali ini saya akan menyajikan spesial video tentang penyampaian keterangan jawaban dari Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi atas isu-isu miring atau tuduhan-tuduhan negatif terutama dari paslon yang dikalahkan dalam Pilpres 2024 yaitu paslon Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin. Dan inilah kalimat pertama pembukaan sidang oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani yaitu berdiskursus di forum yang mulia ini. Patut disyukuri karena ini adalah forum yang mendorong diskusi sehat dan refleksi tentang awal mula Indonesia terbentuk. Dan kenapa saya mengatakan ini spesial hanya menyajikan sesi tema agenda jawaban dari Menteri Keuangan Sri Mulyani ini? Ya tentunya karena tema ini adalah adanya pengguman setelah perolehan suara hasil Pilpres 2024. Dan tema ini diseret-seret serta dianggap sebagai bagian dari pokok carut-marut dari permasalahan soal kecurangan dalam pemilu. Sri Mulyani mengatakan bahwa kaum muda harus mampu terpanggil untuk terus kritis dalam menyuarakan pendapatnya. Lalu kemudian Sri Mulyani mengutip pepatah kuno dengan mengatakan Fis Unita Fortier yang artinya adalah dengan persatuan kekuatan maka kita akan semakin kuat. Lalu seperti apa dan bagaimana yang sebenarnya mengenai anggaran penggelontoran Bansos ini? Coba kita simak-simak video ini dan terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Ijinkan saya mungkin mengelompokkan beberapa topik yang disampaikan oleh beberapa Yang Mulia Hakim. Pertama yang tadi cukup banyak ditanyakan mengenai automatic adjustment. Namanya muncul persepsi bahwa automatic adjustment dilakukan untuk membiayai Bansos. Saya tegaskan tidak. Jadi kami sampaikan seperti ini. Automatic Adjustment itu sudah dilakukan sejak APBN 2022. Di dalam APBN 2022 itu Undang-Undang 6 Tahun 2021 Pasal 28 Ayat 1 Huruf E di APBN 2023 yaitu Undang-Undang 28 Tahun 2022 diatur di Pasal 32 Ayat 1 Huruf E dan di APBN 2024 dan di APBN 2024 yaitu Undang-Undang 19 Tahun 2023 diatur pada Pasal 28 Ayat 1 Huruf E. Tadi ditanyakan oleh Yang Mulia Ibu Eni mengenai kenapa pada awal tahun sudah dilakukan automatic adjustment. kami sampaikan bahwa APBN automatic adjustment memang selalu dilakukan pada awal yaitu pada tahun 2022 automatic adjustment dilakukan melalui Surat Menteri Keuangan tanggal 29 November 2021. Bahkan sebelum tahun anggaran dimulai kami sudah menulis untuk melakukan automatic adjustment. Surat nomor S garis miring 1088 garis miring MK. Bahkan di tahun 2022 kami melakukan dua kali automatic adjustment dengan Surat Kedua tanggal 23 Mei 2022 dengan Surat S garis miring 458 garis miring MK ini untuk melakukan tambahan automatic adjustment. APBN 2023 automatic adjustment dilakukan dengan mengirim Surat tanggal 9 Desember 2022. Jadi bahkan sekali lagi belum mulai tahun anggaran yaitu dengan Surat nomor 1 S garis miring 1040 garis miring MK. Dan di APBN 2024 kami mengirimkan Surat automatic adjustment tanggal 29 Desember 2023 yaitu dengan Surat S garis miring 1082 garis miring MK. Yang menarik perhatian publik nampaknya hanya yang tanggal 29 Desember 2023 karena memang sudah mulai hawa pemilu. Tapi sebetulnya dari tahun 2022 kami selalu melakukan automatic adjustment. Apakah automatic adjustment dipakai untuk membiayai Bansos? Tidak. Karena Bansos dan Perlinsos sudah dianggarkan di APBN baik di bagian anggaran kementerian masing-masing tadi dari Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan yang lainnya. Maupun di bagian anggaran pendahara umum negara. itu seperti subsidi atau melalui transfer dana keuangan ke daerah seperti BLT Desa. Jadi Bansos itu posnya beda sama sekali dan tidak dibiayai oleh AA atau automatic adjustment. Kenapa automatic adjustment 5%? Ini adalah bagian untuk mengelola APBN secara fleksibel dan menambah daya tahan APBN terutama untuk menjaga postur APBN terutama pada tingkat defisitnya pada saat kita menghadapi berbagai guncangan dan ketidakpastian. 5% diperkirakan sesuai dengan data historis dari seluruh kementerian lembaga. Rata-rata penyerapan anggaran mereka adalah di sekitar 95%. Dengan demikian waktu kami menyampaikan AA 5% itu diharapkan tidak mempengaruhi kemampuan KL untuk menjalankan program-program prioritas. Dan dana AA itu tidak dialihkan ke kementerian lembaga yang lain. Jadi tetap miliknya KL hanya kita blokir. Apabila kementerian lembaga betul-betul memiliki prioritas dan urgensi yang tinggi mereka akan bisa meminta untuk dibuka blokir. Tapi itu sangat selektif. Karena memang tujuannya untuk meningkatkan disiplin fiskal dan penajaman prioritas di dalam masing-masing KL. Itu untuk automatic adjustment. Tadi yang itu yang menanyakan yang mulia Eni, yang mulia Ibu Eni, yang mulia Pak Guntur, dan yang mulia Pak Saldi Isra. Untuk yang mulia Pak Guntur tadi menanyakan perbedaan refocusing dengan automatic adjustment. Refocusing dilakukan terutama pada saat terjadinya shock yang jauh lebih besar terhadap APBN. yaitu seperti terjadi pandemi. Pada saat itu anggaran across the board semuanya dipotong dan dialihkan ke suatu program khusus yaitu penanganan pandemi. Jadi dalam hal ini APBN-nya diambil dari KL kemudian dipindahkan ke program lain dan di kementerian lain. Dan karena ada perubahan anggaran antar antar dan antar program ini hanya bisa dilakukan dengan undang-undang. Makanya pada saat pandemi dilakukan melalui Perpusatu tahun 2020 yang kemudian menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2020 di mana DPR memberikan persetujuan. Di tahun 2021 undang-undang APBN DPR telah memberikan persetujuan melalui undang-undang APBN. Karena waktu itu di tengah situasi pandemi dan tidak mungkin melakukan banyak pertemuan maka di dalam undang-undang APBN built-in sudah dimasukkan kemungkinan perubahan program dan KL dengan hanya melakukan perubahan perpres. kemudian yang mulia Bapak Daniel Yusmikfuh tadi menanyakan apakah undang-undang APBN itu diturunkan hanya dengan satu perpres atau berapa perpres. Untuk APBN 2020 yaitu terjadinya pandemi dan kemudian adanya perpu nomor 1 yang menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2020 dilakukan dua kali perpres. perpres pertama nomor 5 4 2020 kemudian dilakukan revisi di dalam perpres 72 2020 APBN 2021 juga ada dua kali perpres. Ini situasi yang terus berubah pada saat pandemi yaitu perpres 113 tahun 2020 dan perpres 98 tahun 2021 2021 APBN 2022 dilakukan juga dalam dua kali perpres perpres 104 2021 kemudian diubah menjadi perpres 98 tahun 2022 2022 APBN 2023 ada dua kali perpres namun alasannya berbeda dengan pada saat pandemi perpres 75 2023 diubah menjadi perpres 130 2023 adalah untuk penggunaan sisa anggaran lebih atau sal untuk bisa digunakan pada anggaran tahun 2023 sedangkan untuk APBN 2024 itu baru satu perpres karena ini juga baru dua bulan moga-moga tidak berubah perpresnya tapi ini kita untuk 2024 rincian pelaksanaan undang-undang APBN 2024 yaitu undang-undang 19 tahun 2023 dilakukan turunannya hanya baru satu perpres yaitu perpres 76 tahun 2023 yang mulia ibu ini tadi menanyakan Bansos dilakukan awal tahun uangnya dari mana APBN 2024 yaitu undang-undang nomor 19 tahun 2023 yang diturunkan dengan perpres 76 2023 itu sudah terbit perpresnya pada bulan November 2023 jadi sebelum tahun anggaran dimulai perpres sudah selesai bahkan penyerahan dipa secara simbolik oleh Bapak Presiden kepada Menteri dan Kepala Daerah dilakukan tanggal 29 November 2023 2023 dengan demikian seluruh KL dan juga pemerintah daerah bisa melaksanakan anggaranya mulai 1 Januari anggaranya berasal dari alokasi yang diberikan kepada masing-masing kementerian lembaga atau dalam pemerintah daerah berasal dari transfer ke pemerintah daerah tadi pertanyaan mengenai BLT El Nino saya rasa sudah dijawab oleh Pak Menko Perekonomian namun hanya ditambahkan bahwa bantuan pangan El Nino dilakukan oleh Bapak Nas dengan anggaran yang berasal dari Bapak Nas mekanisme pembayarannya apabila sudah dilakukan bantuan maka harus dilakukan review BPKP anggaran berasal dari cadangan CPP itu dari BABUN dan kemudian apabila terjadi perbedaan antara anggaran yang sudah dialokasikan di Bapak Nas dengan tagihan kami bisa melakukan realokasi dari badan dari anggaran bendara umum negara kemudian untuk yang mulia Bapak Soehartoyo mengenai surat Bapak Nas tadi sudah dijawab oleh Pak Menko dan siapa yang mengeksekusi tadi juga oleh Bapak Nas oleh pertanyaan dari yang mulia Saldi Isra mengenai alokasi dana kunjungan Presiden dan dana bantuan kemasyarakatan dari Presiden telah disampaikan oleh Bapak Menko tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN dana operasional Presiden diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan 48 2008 yang diubat dengan Peraturan Menteri Keuangan 106 tahun 2008 sementara dana kemasyarakatan Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sesnek nomor 2 tahun 2020 kegiatan yang bisa dicakup di dalam dana kemasyarakatan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini adalah kegiatan keagamaan pendidikan sosial ekonomi kebudayaan kepemudaan pemberdayaan perempuan keolahragaan dan kegiatan lain atas perintah Presiden atau Wakil Presiden dan bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang untuk ilustrasi tahun 2019 dana operasi Presiden dana ini adalah 110 miliar anggaran realisasinya 57,2 miliar atau 52 persen tahun 2020 alokasi anggaran 116,2 miliar realisasi 77,9 miliar atau 67 persen tahun 2021 119,7 miliar realisasinya 102,4 atau 86 persen tahun 2022 alokasi anggaran 160,9 miliar realisasi 138,3 miliar atau 86 persen tahun 2023 alokasi anggaran 156,5 miliar realisasinya 127,8 atau 82 persen dan tahun 2024 ini alokasi anggaran untuk dana operasi Presiden dan bantuan kemasyarakat 138,3 miliar sampai dengan bulan ini bulan Maret April ya adalah 18,7 miliar atau baru 14 persen yang mulia Bapak Arsul Sani tadi menanyakan mengapa di dalam undang-undang APBN 2024 tidak terdapat pasal 27 seperti yang ada di dalam undang-undang APBN 2023 tadi sebetulnya sudah dijawab pasal 27 dari undang-undang 28 tahun 2022 mengenai APBN 2023 adalah dibuat dalam situasi pandemi COVID pada saat itu pemerintah bersama dengan BPJS harus bekerjasama untuk penanganan permasalahan kesehatan dan masalah sosial terutama untuk tenaga kesehatan dengan berakhirnya status pandemi maka pasal 27 tersebut disepakati oleh pemerintah dan DPR tidak diperlukan lagi sehingga pasal 27 tidak ada lagi di dalam undang-undang APBN 2024 Yang mulia Bapak Arsul Sani menanyakan kenapa perlinsos sesudah COVID anggarannya masih tetap tinggi tadi sudah dijawab kami akan ulangi dengan lebih detail kenaikan dari anggaran perlinsos periode 2022 hingga 2024 terutama akibat kenaikan dari harga minyak bumi perubahan kurs dan volume dari subsidi jadi bagian dari anggaran perlinsos yang paling besar naiknya atau yang mengalami perubahan sangat besar adalah pada bagian subsidi terutama subsidi energi namun subsidi pupuk juga tahun 2024 ini meningkat cukup besar sehingga anggaran subsidi naik dari Rp211,8 triliun tahun 2021 naik menjadi Rp291 triliun tahun 2022 tahun 2023 naik lagi menjadi Rp332,5 triliun dan tahun 2024 ini dianggarkan Rp340,7 triliun naik karena terutama subsidi sementara anggaran perlinsos dari kementerian lembaga yang lain serta dari kemensos relatif tidak berubah perubahannya seperti yang tadi telah saya sampaikan pada pidato pembuka yaitu untuk kemendikbud karena ada unit cost pada pendidikan menengah dan kemudian di kemensos karena menambah untuk aktivitas lansia dan disabel untuk ilustrasi harga minyak tahun 2021 68 dolar 2022 melonjak ke 94,5 tahun 2023 dan 2024 ini menggunakan asumsi dan sekitar 82 dolar untuk nilai tukar tahun 2021 14.312 2022 naik ke 14.871 2023 15.255 dan tahun 2024 menggunakan APBN asumsi 15.000 volume solar juga meningkat sangat cukup tinggi tahun 2020 14,3 juta liter tahun 2021 naik ke 15,8 juta liter 2022 di 15,1 juta tahun 2023 melonjak ke 17 juta dan di 2024 dialokasikan 19 juta liter ini yang mengambarkan bahwa perlinsos di tahun 2022 hingga 2024 meskipun pandemi telah selesai tetap tinggi karena subsidi yang merupakan bagian dari perlindungan sosial mengalami kenaikan terutama untuk subsidi energi dan yang tahun 2024 subsidi pupuk juga mengalami kenaikan mungkin demikian yang mulia ketua dan hakim mahkamah konstitusi dari berbagai pertanyaan yang sesuai dengan bagian kami terima kasih baik ibu ada tambahan dari kepada bu menqiu itu tadi kan banyak sekali surat-surat dari menqiu kalau bisa mohon ada salinan karena mungkin diakses tidak bisa termasuk yang tidak ada salinan salinan yang salinan kami sulit untuk mengakses seperti permen sexnek atau kemudian yang lainnya itu mohon kalau bisa dikopikan juga terima kasih oke terima kasih ibu menteri keuangan ibu menteri sosial terima kasih baik baik bapak-bapak dan ibu-ibu sebelum ditutup ini ada pertanyaan dari prop saldiri yang tertinggal tadi yang belum dijelaskan berkaitan dengan ketika pembahasan bantuan-bantuan ini khususnya di era menyelang pemilu itu bapak-bapak dan ibu-ibu apakah di forum itu ada tidak pesan-pesan dari presiden ataupun usulan dari para menteri bahwa hal yang demikian itu ada nuansa-nuansa yang sensitif yang kemudian harus dicermati karena berkaitan dengan kepemiluan itu pernah tidak dalam proses ratas-ratas maupun mungkin bisa dijelaskan Pak Menko bidang BMK atau bidang perekonomian Pertama kita konsentrasi kepada tupoksi masing-masing kementerian jadi dalam pembahasan selalu fokus pada pekerjaan kementerian terkait dengan pemilu tentu dibahasnya di Kemdagri pembahasan dengan Mendagri jadi kalau di sektor ekonomi kita tidak membahas terkait pemilu demikian baik sebenarnya ini kan kaitan dengan ketika ada plotting-plotting soal bantuan itu tidak ada bantuan ini kaitannya kan dengan kembali tadi lagi dengan El Nino dan kembali lagi sampaikan oleh Bu Mensos bahwa ini program yang sifatnya selalu bulanan jadi tidak ada ekstra program yang terkait dengan pemilu tidak ada sama sekali semuanya sesuai dengan apa yang dilakukan setiap bulan dan setiap tahun demikian baik cukup dari para hakim baik dengan demikian karena sudah tidak ada lagi dari para hakim yang ingin ditanyakan kami kira yang tadi diminta Bu Menkiu mohon bisa dibantu untuk dikirimkan nanti untuk data-data dan salinan-salinan regulasinya dan dari mahkamah tentunya mengucapkan terima kasih kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu menteri semoga keterangannya bermanfaat untuk pengambilan putusan dalam perkara ini silakan diperkenankan meninggalkan tempat kami akan melanjutkan memeriksa dari DKPP BANG BANG Terima kasih.